Intro Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kabupaten Cianjur Rabu 11 Agustus 2021 melakukan kunjungan kerja di Daru Zamzam menjajaki program kerjasama dengan Yayasan Daru Zamzam untuk penanganan dan perlindungan anak yang mengalami masalah kita simak liputan selengkapnya Disela-sela menghadapi kenyataan masa pandemi COVID-19 saat ini dimanfaatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kabupaten Cianjur untuk berikhtiar menguatkan imun salah satunya dengan repressing ya mengunjungi tempat wisata alam Daru Zamzam disini para komisioner KPAD Cianjur tampak begitu menikmati keindahan alam dengan segala ciptaannya meski di bawah terik matahari namun tak menjadi soal mereka tampak enjoy dengan sensasi memetik buah-buahan di lokasi yang direwati sepanjang perjalanan hingga akhirnya menyaksikan dan dekat potensi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi seperti peternak sapi dan setelah keliling kebun saatnya menikmati makan siang dengan menu ayam kampung khas Daru Zamzam tentunya kehadiran KPAD di Daru Zamzam bukan tanpa alasan luasnya lahan yang membentang hingga 8 hektare ini memungkinkan adanya jalinan kerjasama yang telah merujukkan rumah singgah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral sekaligus kopsi KPAD dan Daru Zamzam dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak hari ini kita bisa datang ke BSN Daru Zamzam untuk beberapa hal diantaranya adalah bagaimana supaya KPAD punya rumah singgah dan bekerja sama dengan Daru Zamzam sehingga ada beberapa metode yang harus diselalaskan artinya ada beberapa nilai positif kalau memang KPAD memiliki rumah singgah di kondok pesantin dari jam-jam ini diantaranya pertama adalah motivasor terhadap anak yang kedua pembinaan mental secara islami terhadap anak yang ketiga adalah nilai-nilai produktif anak dalam pengembangan potensi yang ada pada diri anak KPAD sangat serius mudah-mudahan secepatnya dan dengan rindu Allah, dengan izin Allah mudah-mudahan kerja sama ini bisa cepat terlaksana dan bisa launching secepatnya walaupun beberapa hal tapi tetap kita akan tunjukkan bahwa program ini harus terjadi dan harus ada untuk KPAD dan YASAN Daru Zamzam ketua YASAN Daru Zamzam Kamal panggilan akrab pemuda desa yang bercita-cita menjadi presiden ke-10 dengan modal sebagai pabrik figur yang memiliki kompetensi dan talenta yang dimiliki mendonging dan berkisah menguasai 80 karakter suara hingga berkeliling ke 12 negara menyambut positif rencana kerjasama bersama KPAD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bersyukur kepada Allah karena kehadiran sahabat-sahabat saya dari KPAI D.A.J. Anjur mudah-mudahan pertemuan ini diberikan keperkanaan oleh Allah SWT ada satu hal yang membuat saya lebih bahagia lagi karena memang teman-teman berminat untuk membuat rumah singgah dan kebetulan juga Daru Zamzam sudah memiliki lahan sekitar 8 hektare sehingga ini insya Allah akan segera dapat kita wujudkan bersama-sama kolaborasi antara YASAN Daru Zamzam dan KPAI D.A.J. Anjur mudah-mudahan dengan izin Allah SWT rencana dan mimpi bayi kita dipermudah oleh Allah SWT sehingga rumah singgah kerjasama antara Daru Zamzam dan KPAI D.A.J. Anjur segera terwujud dengan niat dan tekad yang kuat kolaborasi KPAI D.A.J. Anjur kedepan akan menjadi ikon perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia Iman Sulaiman untuk kabar Jangan Jut Snicket Sub indo by broth3rmax